19 September akan launching Honda terbaru emang iya ya teman-teman akan launching Honda terbaru tapi kita belum tahu tipe apakah itu ada yang bilang CBR250 ada yang bilang Vario125 kita akan lihat tanggal 19 September Senin besok ya teman-teman itu kita akan lihat Honda akan mengeluarkan motor terbaru apa tipe apa kita akan lihat teman-teman apakah Vario125 apakah CBR250 ataukah mungkin pada hari yang sama akan launching dua model terbaru itu kita akan tunggu saja bersama-sama oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Adin dan seperti biasa teman-teman kita akan menginfokan nih kita akan melaporkan motor-motor apa saja yang akan turun di dealer kita hari ini Jumat tanggal berapa ya 14 atau 15 September ini Adin lupa tanggal berapa sekarang dan disini kalau kita lihat ya teman-teman ini didominasi Beat dan Sekupi untuk Vario125 masih ada oh ternyata masih ada ya teman-teman kalau kemarin beredar info kalau tanggal 19 September akan launching Honda terbaru emang iya ya teman-teman akan launching Honda terbaru tapi kita belum tahu tipe apakah itu ada yang bilang CBR250 ada yang bilang Vario125 kita akan lihat tanggal 19 September Senin besok ya teman-teman itu kita akan lihat Honda akan mengeluarkan motor terbaru apa tipe apa kita akan lihat teman-teman apakah Vario125 apakah CBR250 ataukah mungkin pada hari yang sama akan launching dua model terbaru itu kita akan tunggu saja bersama-sama oke teman-teman dan kita akan lihat nih motor-motor apalagi yang akan turun di dealer kita disini kita lihat di atas ada scoopy warna putih praktis putih di belakangnya ada Beat di depan ini dua motor ada Vario125 scoopy putih dan di belakangnya ada Prestige untuk seperti biasa untuk motor scoopy yang paling sering datang paling cepat ini ada tipe Prestige Black dan Prestige White jadi untuk teman-teman yang ada rencana membeli motor scoopy kita rekomendasikan nih untuk dua pilihan warna ini tipe Prestige White atau Prestige Black kalau untuk tipe yang lain ya kalian harap lebih bersabar dikit kalau kalian ingin yang tipe sporty langsung saja ident kalau nggak ident ya nggak dapat-dapat ya teman-teman kita lihat dari sebelah sana nih ada motor apalagi oke di atas ini Prestige Black lagi ini Vario Vario125 Prestige Black Prestige White disitu ada Vario125 lagi dan ini ada Beat Deek jadi untuk hari ini tanggal 15 atau 14 ya untuk distribusi Vario125 masih ada terus nah ini yang jadi pertanyaan apakah ini cuma penghabisan stok ataukah untuk Vario125 masih ada produksi terus dan untuk launchingnya bakalan diundur kita belum tahu ya teman-teman untuk kabar-kabar terbaru kalian pantangin terus saja kalian pantangin Youtube Adinoda karena kita akan menginfotkan kita akan update terus motor-motor apa saja yang ada di dealer kita yang ada di Indonesia kita akan yang sedang rame-ramenya di basi itu ada Vario125 empat gatuk tapi kalau kita lihat sampai saat ini masih ada kiriman terus ya oke tadi sudah turun Scoopy Prestige White sudah turun satu unit dan kita akan lihat nih turun apalagi ini untuk tipe special edition SE ini turun satu unit tadi sudah turun Scoopy Prestige White turun lagi nih ini untuk Vario125 SE nah kita akan lihat lagi tuh akan turun lagi bit deek warna hitam turun lagi bit deek warna hitam ini salah satu motor yang paling cepat datangnya untuk saat ini distribusi bit deek itu lebih lancar dibanding bit-bit tipe yang lain sudah turun 3 unit apakah akan turun lagi oke sepertinya itu akan turun nih untuk Scoopy Prestige Black dan ini ya teman-teman kalau untuk motor terganteng saat ini di untuk kelas Matic ini ada ADV160 ini harganya hampir 40 juta ini 38 jutaan ya tapi dengan harga segitu pantaslah dengan kualitas yang diberikan oleh ADV160 ya turun lagi ini untuk Scoopy Prestige Black dan ini indenen konsumeni Adin ya ini temannya Adin itu order sama kita order sama Adin itu udah 3 kali dan ini untuk Scoopy yang terakhir ya semoga gak terakhir akan ada order-order selanjutnya ya itu indennya cuma 3 hari datang ya teman-teman untuk Scoopy Prestige Black Prestige White itu saat ini lagi cepat jadi kalian jangan khawatir kalau membeli motor itu indennya gak selama dulu dulu bisa 1-2 bulan 3 bulan bahkan ini untuk saat ini hitungan hari udah dapet ini untuk Scoopy nya 3 hari datang ini akan turun lagi Vario 125 warna hitam ya teman-teman oke turun lagi Vario 125 warna hitam ini yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan dan bagus dan layak untuk kita berbicara apakah Vario 125 akan jadi launching launching di pertengahan bulan ini ataukah akan mundur kita akan tunggu dulu ya teman-teman sampai kabar yang beredar sampai ada konfirmasi resmi dari Honda jadi selama belum ada launching resmi dari Honda itu motor-motor 125 motor lain itu masih terus akan ada kiriman oke kita akan cek lagi Vario 125 125 Scoopy Scoopy dan Bit.ic ini sekarang kita cek dulu ada helm dan ada spion kita akan cek semua terlebih dahulu kalau udah komplit baru kita masukkan kita ada tanda tangan serah terima oke teman-teman kiranya cukup sekian untuk video kali ini untuk info kali ini kita sudah melaporkan memberikan info motor-motor apa saja yang turun di dealer kita untuk teman-teman yang ada rencana membeli motor langsung saja nih hubungi nomor alin di deskripsi untuk prosesnya cepat biasanya 1-2 hari itu langsung kelar untuk pembelian kita melayani kredit cash ataupun cash tempo oke teman-teman sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam satu hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati